Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Terima kasih telah menonton Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Terima kasih telah menonton Aku dapatkan banyak pelajaran di sini tentang aku yang coba regangkan kendali Sembari kapal terus berlayar untuk lanjutkan misi sama di tempat berbeda Aku mengenang pengalaman itu Hari pertama pelayanan medis di Distrik Babu, Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat Aku bersama 14 relawan kesehatan lainnya lakukan pemeriksaan awal di puskesmas Pemeriksaan dilakukan guna mendeteksi masalah kesehatan yang jamak dialami warga Serta siapa saja yang perlu tindakan operasi segera Mau dibuang saja, tapi ada kemungkinan nanti kembali lagi Namaku Rini Sari Bahtiar, seorang dokter Diminorin aja Aku meraih sarjana kedokteran di Universitas Pelita Harapan Serta Magister Manajemen Administrasi Rumah Sakit di Universitas Indonesia Setahun sudah aku berkegiatan penuh di Dr. Share Organisasi Kemanusiaan Nirlaba yang berfokus pada pelayanan kesehatan Organisasi ini telah aktif sejak 2003 Namun resmi berdiri pada 19 November 2009 Sebelum bergabung dengan Dr. Share Aku memiliki bermacam pilihan menjanjikan bagi pengembangan karirku Termasuk dorongan keluarga untuk turut serta berbisnis Entah bagaimana pada akhirnya aku mantapkan langkah kakiku di sini Gue kayak taruhan aja sama Tuhan Bener gak ya gue di sini gitu Kalau memang gue mau di sini, mereka terima gue dalam waktu singkat gitu Eh bener Nusantara, sebuah bangsa yang terjalin dengan ribuan pulau Samudera biru jadi urat nadi Namun entah mengapa justru masyarakat di pesisir yang selalu jadi anak tiri Di sini, sekedar hidup sehat adalah beban Amanat Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan Kenyataannya jauh panggang dari api Ada rumah sakit, tenaganya gak ada gitu Terus ada rumah sakit, misalnya tenaganya ada beberapa tempat tenaganya ada Tetapi transportnya susah Mereka harus bayar mahal Kadang mereka harus sewa speed Speed itu mereka bisa habisin 8 juta misalnya kan 8 juta atau apa untuk BBM Polak-balik bawa keluarga makannya gitu Nah kalau kayak gitu pasiennya keburu mati dulu Nungguin punya duit untuk berangkat Maka kami merasa tak cukup lagi dermakan badan Harus ada fasilitas kesehatan yang memadai Yang bisa menyebatani tantangan geografis ini Sejak 2013 rumah sakit apung Dr. Li Darmawan Sebuah rumah sakit apung swasta pertama di Indonesia mewujud Ini diambil dari nama pendiri Yayasan Pria kelahiran 16 April 69 tahun ini Adalah dokter bedah mumpuni dengan pengalaman puluhan tahun di dunia kedokteran Namun kelihatannya di bidang sosial lah yang kukagumi Sejak masa reformasi ia telah aktif melayani masyarakat prasejahtera yang jauh dari fasilitas medis Kapal kayu pengangkut barang disulap menyerupai rumah sakit Ada ruang ronsen, elektrokardiogram atau pemeriksa fungsi jantung, ultrasonografi hingga laboratorium Tak ketinggalan kamar bedah Tentu tak seideal rumah sakit di daratan Namun sejak pelayaran medis perdana pada Maret 2013 hingga saat ini Ratusan pasien berhasil dioperasi di rumah sakit apung ini Intinya dokter Sher mendidik atau mengajak teman-teman sejawat semua Untuk bisa beraktifitas atau jadi dokter dimanapun dia berada Nah dengan kondisi kapal yang sebegini Ya mau gak mau kita harus putar kepala jadi MacGyver semua Dokter bedahnya jadi tukang AC juga bisa gitu Deter anestesinya, tukang tambal ban, ya kayak gitulah Jadi kita harus produktif sih, efisien, efektif gitu-gitu Kita filter dalamnya sedot, harusnya Cuma vakumnya lagi gak bawa Jadi sementara tadi cuci ini Selama satu minggu kapal tambatkan jalan Diangkar di Dermaga Babo Satu dari 24 distrik atau kecamatan di Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat Babo jadi pusat perekonomian di Kabupaten Teluk Bintuni Keliat warga berpusat di pelabuhan Sebenarnya target kami beberapa distrik lain di Teluk Bintuni Yang lebih butuhkan pelayanan medis Namun Babo dipilih karena miliki dermaga yang cukup besar bagi kapal rumah sakit untuk merapat Ini penting Sebisa mungkin kapal harus diam stabil Bila terlalu banyak kuncangan dapat bahayakan jalannya operasi Bekerja sama dengan pemerintah daerah setempat Pasien dari distrik lain didatangkan dengan kapal cepat Lepas pemeriksaan awal Pelayanan medis langsung dipenuhi rangkaian operasi Operasi terbagi jadi operasi mayor dan minor Operasi mayor dilakukan di lantai satu kapal Di mana pasien perlu mendapat pembiusan total Sedangkan operasi minor dilakukan di lantai dua Pasien hanya di bios lokal Biasanya dokter Lee sendiri yang tangani operasi mayor Namun kali ini ia berhalangan Di daerah ini kami temui banyak kasus serupa dan cukup mencengangkan Hernia kronis Hernia adalah penyakit melemahnya lapisan dinding otot perut Sehingga usus melorot turun Aktivitas fisik berat jadi pemicu Warga di pedesaan terutama kaum pria banyak jadi penderita Entah terbiasa hidup tabah Atau sudah begitu pasrah dengan akses yang tak terjamah Mereka terbiasa mendiamkan Bagi masyarakat di pelosok Indonesia Akses kesehatan yang mudah dijangkau jadi dambaan Tak heran harus kedatangan pasien tak juga melamban Tak kuasa rasanya menolak mereka Operasi seringkali berjalan hingga larut malam di luar jadwal yang direncanakan Yah terkadang amat melelahkan Hanya iman yang jadi penawar Tidak ada lelah Berjaca bersamamu Tuhan Yang selalu mencukupkan Tidak ada sedangnya Bermain kan merasa Dari hati loh Dari hati loh Siapa yang uruhin kan kok Aku mengakrapi irama kehidupan laut Meneladani mereka para kru kapal rumah sakit Apung Mereka kru tetap Sudah setahun setia menahkodai kemanapun tujuan pelayanan Aku juga mesti bersikap sama Tak sekedar tempat bekerja Aku harus menjadikan kapal sebagai rumah Itu yang aneh biasanya gue dengan ketidaknyamanan ini Ini gak nyaman banget kan buat kita normal Itungan hari deh dua minggu paling biasanya gue udah kabur gitu loh Dapet duit juga kagak Mau cari apa disini kan Ini kayak tantangan doang Jadi tapi entah kenapa kalau disini Duit gak dapet Seneng juga gak seneng-seneng banget Temen juga gak asik-asik banget Tapi entah kenapa gue jadi seperti tertantang Memang gue tantangin Tuhan sih Tantangin Tuhan Kalau memang disini gue akan bertahan dan gue gak mau pergi Tak semua bisa begitu Mencari relawan yang sedia turut serta di tiap pelayanan adalah sebuah serial perjuangan Padahal Dr. Cher telah miliki lebih dari 200 anggota Yang merupakan tenaga kesehatan dari berbagai penjuru Indonesia Perintangnya beragam Mulai dari ketidakcocokan waktu hingga sulitnya situasi yang dihadapi Apalagi di Dr. Cher berlaku prinsip egaliter Makanya gue selalu bilang sama teman-teman Disini kita Kami gak sanggup bikin kalian dilayani Jangan menuntut kami untuk melayani kalian Even kamu adalah spesialis Mau jajarannya belakangnya panjang Kayak ekor tikus kek apa kek gitu kan Tetap kita sama disini Teman sejawat memang kerap datang dan pergi Ada pula segelintir yang terus bertahan Kami selalu temukan cara kendurkan situasi Ada-ada sejepolah kami di waktu rehat Mereka luar biasa Luar biasa gila Satu lagi hari panjang telah dilawati Namun belum sepenuhnya usai Evaluasi wajib digelar setiap hari Setiap relawan keluarkan pikiran tentang apa saja yang terjadi pada hari ini Bisa jadi keluhan atau juga saran Tapi bukan untuk menjatuhkan Justru untuk perbaikan pelayanan medis di esok hari Karena di atas segalanya Keselamatan pasien yang utama Tak lupa kami juga selalu menutup malam dengan doa bersama Syukur pada sang kuasa atas kelancaran segala Tapi kali ini ternyata ada yang berbeda Doa untuk teman kami Sahabat kami Senior kami Pemimpin kami Dr. Rini Yang berduang tahun pada hari ini ya Tuhan Terima kasih Bang Jo Ini ada baginya dong Kalian bikin seorang RSB menangis disini Nangis Nangis Sisi nangis Terima kasih Terima kasih. Sehingga segala kesibukan yang mendera, mereka masih berniat membuat hari istimewaku jadi makin bermakna. Ini pasti akan jadi salah satu kenangan yang tak terlupa dalam hidupku. Ya seru sih, mereka udah rela bikin-bikin yang aneh-aneh begitu. Padahal gak ngarepin kayak gitu. Ini orangnya gimana? Ini waktu itu seperti ini. Deter ini orangnya galak, tapi anak-anak mau siapin kayak gitu, thanks banget. Emang bener galak? Enggak, enggak galak. Lihat. Ini monitor. Ini bapak yang kedua sudah pasang impus, tapi bapak bilang tidak siap. Iya, dingin. Terima kasih. Terima kasih. Masyarakat di Bupaten Tuluk Bintuni terbagi menjadi tujuh suku besar. Sebagian telah hidup cair berkat pengaruh pendatang dari Sulawesi dan Jawa. Namun dalam beberapa hal, adat dan kepercayaan masih dipegang teguh. Termasuk dalam hal pengobatan. Bagi masyarakat, tiap keputusan pribadi harus didahului musyawara anggota keluarga. Hampir semua pasien datang dengan dampingan. Tak hanya keluarga inti, bisa jadi hingga sanak saudara jauh. Selain geografis, faktor ini pula yang jadi penyebab lambatnya penanganan. Ketika pasien sudah harus segera dirujuk, mereka masih bersikeras menunggu keluarga berkumpul dan berembuk. Bahkan tak sedikit yang pada akhirnya enggan untuk ditindak karena keputusan keluarga. Ini cerita yang kerap terjadi. Seperti Marianus, warga distrik Onar, penderita Hernia. Bersama romongan keluarga, ia lakukan perjalanan jauh ke tempat pelayanan medis kami. Pemeriksaan telah dilakukan. Operasi telah dijadwalkan. Sampai tahap persiapan operasi semua berjalan lancar, hingga tiba-tiba Marianus rasakan sesuatu. Ia percaya ada yang merasuki dirinya. Ia meminta operasi dibatalkan. Ini Bapak yang kedua sudah pasang impus, tapi Bapak bilang tidak siap. Ya, dingin. Rasa dingin. Rasa Bapak itu, Bapak senang dengan operasi. Bapak Bapak ini ada punya sesuatu, tidak jadi tangan. Ya, Bapaknya terasa dingin sekali dengan. Sebagai manusia terdidik, bisa saja kami keluarkan segala alasan penguat. Namun sebuah pengobatan haruslah dibangun atas dasar saling percaya. Sekuat apapun kami ingin membantu dan seyakin apapun kami akan ilmu yang dimiliki, bukanlah tugas kami untuk tentukan apa yang tepat bagi mereka. Ada pula yang mesti tertampar realita. Keinginan untuk sembuh tak selalu bisa berbalas. Andreas, warga kuri yang menderita tumor di bagian wajah, mesti pulang dengan tangan hampak. Beberapa hari sebelumnya, ia datangi Bapak dengan harapan ada pengobatan untuk tumornya yang terus membesar seiring tahun berjalan. Namun operasi berisiko tinggi seperti itu tak mungkin dilakukan hanya di rumah sakit Apung. Rumah sakit di Jawa adalah jawaban. Pemerintah daerah bukannya tak miliki aksi. Bahkan daerah ini termasuk mumpuni. Penghargaan inovasi pelayanan publik bidang kesehatan untuk tingkat kebupaten se-Indonesia pada 2015 pun telah diraih. Salah satu yang berhasil adalah pemberantasan malaria. Penyakit endemik yang identik dengan Papua ini tak punya cerita lagi di sini. Tantangan geografis juga telah coba diatasi. Pemberian armada kapal cepat di tiap puskesmas di tiap distrik pada pertengahan 2015 jadi bukti. Namun seberapa mulus upaya ini bisa berjalan jika pulau di timur Indonesia ini kerap dianaktirikan. Akses tidak membantu karena memang transportasi dari satu titik ke titik lain tidak mudah. Kedua tingkat pengetahuan masyarakat tentang tanda bahaya, tentang kegawatan sesuatu juga masih sangat sulit. Kemudian juga ketersediaan logistik. Walaupun kadang-kadang kami punya dana dengan sistem peraturan pengadaan yang ada, dan sebagian besar sumber logistik adalah berasal dari Jawa atau dari Makassar, selalu ada keterlambatan, selalu ada kesulitan pada item-item tertentu. Kesehatan jadi hak yang semestinya dinikmati setiap warga Indonesia. Tapi realita tak selalu berkata sama. Kuakui rumah sakit apung bukanlah solusi permanen. Kami pun telah mulai berpikir untuk lakukan sesuatu yang lebih permanen. Sementara itu kami hanya punya ketetapan hati. Bagiku, semua ini adalah perjalanan hati. Suatu ikhtiar dermakan ilmu yang aku percaya beri secercah manfaat bagi kalayak. Kubawa pula segenung pelajaran bagi diriku sendiri. Dulu gue orang sangat planner banget, sangat rencana. Tapi di sini gue belajar, kita gak cuma butuh rencana, tapi realisasinya, cara mewujudinnya gimana. Kalau dulu iman gue kecil banget kali ya. Kagak orang bilang apa, oh iya ini kalau gak di plan nih, kagak mungkin nih kejadian. Tapi di sini gue belajar hal-hal yang kadang gak masuk akal, hitung-hitungannya gak masuk, tapi beneran kejadian. Membaktikan hidup guna kepentingan perikemanusiaan. Salah satu baris dari sumpah profesiku yang dulu pernah lantang keucapkan. Aku mencoba mengarungi profesi ini sesuai landasannya yang hakiki. Inilah jalanku, jalan rekan-rekan seperjalananku. Banyak banget ya kalau jadi dokter, gak pernah ngerasain begini. Cuma ngerasain di kota, ngeladenin pasien-pasien yang memang sudah kritis, cuma orientasinya ke money, rugi sih. Di sini jadi dokter harusnya begini. Di saat orang yang membutuhkan, kita bantu rasa terima kasihnya gak terbayar sama duit walaupun dia gak bayar. Dan layar masih kan terkembang. Sau masih kan tertambat. Kapal ini masih kan terus berlayar. Melanjutkan perjalanan, menebar harapan.